Hai Assalamualaikum ah oke pertemuan terakhir itu masalahnya adalah data-data yang ada di sini itu masih diisikan secara manual seperti ini ya injekkan di scriptnya nah sekarang kita coba mengambil data yang ada di sini dari API dari API dari REST API teknisnya bagaimana Oke hal pertama yang harus kita buat adalah API nya dulu REST API nya dulu nah untuk step pertama ini kita coba menggunakan fake atau ini ya server API palsu dalam arti ini server API yang kita bisa langsung isikan datanya tanpa harus kita memikirkan database di belakang nah untuk memikirkan database di belakang kita nanti akan bahas di step berikutnya di latihan berikutnya nah kemarin kita menggunakan ini ya menggunakan wasletis dari myjson server ini server fake atau server fake online reserver jadi data-data kita yang ada di sini di di sini ini nanti kita akan online kan kita masukkan di servernya itu tadi sehingga kita bisa mengakses data-data ini dalam bentuk kita bisa mengakses data-data ini di server REST API seperti itu oke langsung saja caranya adalah kita masuk ke sini dulu ya oke kalau kita lihat panduannya caranya gini kita membuat repository baru di akun github kita dan kita membuat file yang namanya harus sama ya harus sama dp.json nah setelah itu nanti dia akan ini ya ada proses sinkronisasi mungkin bisa lama bisa enggak lama juga pokoknya ini siapkan dulu aja data jsonnya setelah nanti siap nanti alamat ini nanti kita bisa akses dari script atml kita oke lanjut ya jadi di github kita bisa bikin repository baru silahkan login di akun kita masing-masing kemudian kita buat repository baru di sini misalkan REST API server oke REST API server setnya di public kemudian inisialis readme nya REST API server oke dan klik next nah kemudian dari sini setelah jadi kita buat file baru yang namanya adalah dp.json nah ini adalah file ini nanti kita isikan data-data ini dalam bentuk json nah ini perlu penyesuaian ya karena di sini kita sementingnya tidak menulis dengan kaedah json yang benar kalau di sini ini sehingga kita paling enggak tahu ya json itu seperti apa gimana caranya menulis dalam bentuk json nah kalau kita tahu ini sedikit mengalanan tentang json jadi mengenal format json oke json ini adalah ini ya javascript object notation format untuk berbagi data nah ini turunannya dari javascript tapi bisa digunakan untuk beragam bahasa programan nah strukturnya itu struktur umumnya seperti ini ini diawali dengan kurung kurawal diakhiri dengan kurung kurawal ini pasti ya ini pasti kemudian data bisa langsung kita implement seperti ini dengan ini ya kita ini apa ini key-nya ini value-nya key-nya ini value-nya seperti itu nah seperti ini juga nah kalau di di kasus kita itu adalah ada banyak data seperti ini ya diulangi ya merek harga image diulangi lagi merek harga image merek harga image ini kita harus mencari format menentukan format yang benar dulu untuk informatnya format yang bisa kita pakai adalah yang ini ya kalau kita bisa lihat nah format yang ini jadi ada data diulangi kan gitu kita bisa lihat di sini ada kurung buka kurawal kotak kemudian di dalamnya ada ada perulangan kurung kurawal seperti ini ya ini persis dengan ibu data kita ini kurung-kurawal Ini kan di awal di sini kemudian di akhirin disini semutian ada penulangan lagi disini penulangan gurung kurawal lagi kurung kurawal lagi kurung kurau lagi baru diakhiri dengan kurung tutup ini nah ini kan kalau kita lihat persis dengan ini ya dengan ini ya blok saya blok ya sampai sini ya ini diawali dengan kurung kurang kotak di akhirnya kurung kurang kotak isinya itu dipisahkan dengan koma ya kan kurung kurang awal biasa koma ini persis dengan format data kita seperti ini nah langkah selanjutnya ini kita tinggal menyesuaikan ya kita tinggal menyesuaikan oke saya akhirnya nanti bentuknya modifikasi ya kalau yang kemarin kan bentuknya gini merek ini gak ada petiknya ini sebenarnya penulisannya gak benar ini jadi kalau ikut formatnya jason yang benar ini harus dipetik ini petik ini juga petik ini kalau kita ingin ini integer atau angka ya gak usah dipetik jadi hasilnya adalah nanti seperti ini ya kira-kira jadi ada merek petik semua kemudian value nya apa petik lagi seperti itu kemudian ini ya sama ini sama seperti itu seterusnya nah ini bisa kalian isikan berapa jumlah datanya ini saya tulis dalam satu baris ya jangan bingung nanti kenapa kok ini satu baris diantar juga gak masalah ini ya jadi seperti itu ada 6 data ini kalau salah diakhiri dengan ini ya kurung kurawal terus kurang awal kotak diawali dengan kurung kurawal biasa kurung kurawal kotak nah ini kita perlu kasih nama yang namanya produk ini maksudnya mengacu ke sini ya nah ini kalau kayak kita lihat jadi kotak ini ini adalah data dari website gitu nah ini bisa kita buat banyak data sebenarnya ya jadi mengikut ini aja sehingga data ini kita namakan namanya adalah kalau disini website kalau disini namanya adalah produk seperti itu ya dimodifikasi seperti ini setelah itu dinamakan dp.addition kemudian klik save nah setelah seperti ini harusnya sudah siap ya sudah bisa diakses kalau kita melihat dokumentasi disini cara mengaksesnya adalah ini slash your username slash repo nama repo ya berarti harusnya slash vokasi tpwc slash resipiserver gitu kan oke kita coba akses ya coba kita akses oke apakah sudah siap ini mana namanya resipiserver oke kita akses nah kalau sudah berhasil itu nanti akan seperti ini ya kalau kita akses langsung dia akan membuatkan halaman baru seperti ini nah kemudian coba kita cek di klik yang di bagian ini dp apakah datanya sudah masuk oke datanya sudah masuk jadi ini datanya ya sehingga kita tinggal nembak alamat ini jadi alamat ini yang kita tembak dari script html nya oke kita copy nah kita baru masukkan sekarang pekerja di disini ya nah kita coba kita sudah modifikasi ya coba kita bahas nanti punya teman-teman disesuaikan seperti ini kalau yang awalnya kan seperti ini ya motor kemudian isi datanya kita injekkan disini nah sekarang kita buat array disini array kosong motor array kosong nah array kosong ini nanti kita isi dari axios yang kita punya jadi library axios yang kita sudah bikin kemarin nah intinya isian dari motor ini diisi dari isi dari url ini setelah dari nembak alamat ini dapat data ini kemudian data ini dimasukkan ke tadi ke variable yang motor motor disini oke caranya gini nah untuk nembak pertama itu ada ini ya ada bagian lain kemarin kita kalau kita sudah lihat kan ada bagian data ya kemudian ada compute kemudian ada method nah ini bagian baru yang belum saya kenal kemarin namanya adalah mounted mounted ini adalah segala hal proses yang kita mau ketika halaman pertama itu diakses jadi ketika pertama kali halaman diakses dia ngapain jadi kita mau lihat eventnya ya misalkan itu misalkan ini halaman ini ketika pertama kali saya enter nah dia akan dieksekusi nah nah itu caranya dimasukkan di mounted ini caranya di mounted ini nah kemudian gimana caranya ini caranya gini kita tinggal tembak aja yang kemarin yang alamatnya itu ketika di load ketika halaman di load kita langsung nembak alamat API itu tadi ini kan alamat API nya kita sesuaikan ya kita sesuaikan dengan alamat API kita yang tadi yang sudah kita dapat nah ini kita masukkan kita masukkan disini oke dengan alamat ini yang kita tembak kemudian hasilnya kita masukkan di variable motor yang tadi motor ya kan ini nah caranya masukkan gini kan hasil dari nembak ini masukkan di variable dimasukkan di variable respon nah kemudian ini ya variable motor yang kosong tadi yang dari sini itu diambilkan isiannya dari sini nah ini masalahnya adalah isinya itu kan bentuknya seperti ini ya data row nya itu kan mentahnya seperti ini kita kan hanya kepingin ngambil dari sini ya dari sini sampai sini ya sehingga kita harus apa ya ngekstrak datanya itu yang diambil hanya bagian ini caranya adalah begini kita ambil dalemannya produk ya sehingga disini kita tulis seperti ini respon.data produk karena sebenarnya kalau kita ngomong data JSON ini bisa kita buat banyak data ya misalkan satu blok data ini namanya produk kemudian buat blok lagi namanya apa misalkan apa nah karena kita hanya menggunakan satu blok produk ini aja berarti kita ngambil yang isinya produk aja sehingga yang diambil adalah ini nah caranya aksesnya seperti ini respon.data ambil produk otomatis yang diambil adalah data ini seperti itu oke setelah diambil masukkan di variable motor oke sehingga di variable motor isinya ada isinya sekarang gitu kan oke coba kita tes sekarang latihan cat full latihan cat full ya latihan cat full oke nah jadi ini datanya 1 2 3 4 5 6 data sudah masuk ingat ya ini data diambilkan dari sini dari sini tidak lagi data yang diinjekkan secara manual di kodenya sehingga ke depan jika kita sudah memahami konsep ini kita tinggal membuatkan API nya ini dari website kita nah misalkan kita punya break-end pakai CI atau pakai Laravel kita buatkan API server seperti ini nah nanti tinggal si script kita user tinggal nembak alamat API nya ini jadi sederhana sekali konsepnya ya untuk yang ini kita masih menggunakan server apa namanya server fake nya dari ini myjson server oke jadi sampai disitu kita sudah menyelesaikan permasalahan kita tadi untuk ngambil data ini langsung nembak ke API nah ini masih belum real time ya artinya harus di refresh dulu gini baru dia nembak data ke API terus baru masuk ke sini nah step berikutnya nanti adalah bagaimana caranya misalkan ini bisa berubah secara ini real time artinya misalkan ada penambahan data atau pengurahan data itu langsung berkurang dia tanpa harus kita nge-refresh nah itu nanti akan saya bahas di step berikutnya saya coba kasih apa namanya saya jelaskan untuk real time ya misalkan ada pengubahan data disini misalkan itemnya saya kurangi jadi 1,2,3 misalkan ada 3 item disini harusnya tanpa refresh dia akan terisi 3 item 1,2,3 item ini harusnya ada yang hilang dan tanpa harus nge-refresh tanpa harus refresh seperti ini ya itu gimana nah ini kita memanfaatkan javascript ya jadi kita memanfaatkan javascript javascript yang namanya adalah set interval nah ini kita harus memodifikasi script yang awal tadi nah caranya konsepnya gini ketika di akses pertama kali di mountednya tadi itu kita gak langsung lembak ke alamat ini gak langsung lembak ke alamat si url apinya tapi kita sisipkan script untuk mengupdate jadi kita memanggil fungsi update ya jadi kita mengambil fungsi update kemudian fungsi update itu isinya apa fungsi update itu isinya adalah yang ini tadi yang baris ini tadi jadi fungsi update update ini kalau di calling kalau dipanggil dia akan manggil API nya atau memanggil url API nya yang tadi sehingga data diambil lagi jadi konsepnya adalah kita mengambil kita mengakses API server setiap berapa detik nah sehingga data itu setiap detik di cek setiap detik di cek jika data data baru langsung tampilkan jika gak ada data ya gak ada yang ditampilkan gitu kan intinya sih seperti itu nah sehingga untuk mengecek setiap interval satu detik tadi kita menggunakan script ini set interval update ini dipanggil update fungsi update ini dipanggil setiap seribu seribu apa seribu milisecond satu hanya milisecond sehingga seribu milisecond itu sama dengan satu second satu detik sehingga scriptnya ini akan memanggil fungsi update ya diakses pertama update dipanggil kemudian dia akan manggil lagi setiap satu detik sehingga fungsi update ini dia akan dipanggil setiap satu detik nah intinya kayak gitu silahkan dimodifikasi seperti ini sehingga langkah berikutnya ya kita hanya tinggal mengubah-ubah isi dari data yang ada disini nah karena kita pakai fake server tadi kita harus melakukan editing data di bagian githubnya ya gitu oke saya coba hapus beberapa data hapusnya kan ini ya mulai dari kurang-kurangnya ini saya hapus oke jangan sampai salah oke saya hapus sampai sini berapa data ini satu dua saya hapus dua data kalau sudah kita save kita commit lagi nah masalahnya baru muncul disini kelemahan si server ini fake server ini image server ini dia memerlukan waktu untuk sinkronis dengan data baru yang kita ubah tadi sehingga kadang tidak langsung muncul coba kita ini refresh loh kita refresh harusnya kan sudah ganti ya tapi disini belum ganti masih satu dua tiga empat lima masih enam data padahal sudah kerangi dua harusnya kan empat data yang muncul ini kendala bukan dari nah ini baru berubah ya baru berubah satu dua tiga empat dia butuh waktu untuk sinkronis ke github kalau kita nanti buatkan server sendiri fps server sendiri otomatis data berubah di database langsung otomatis berubah nah kita bahas di step nanti berikutnya coba perhatikan ketika ini data tinggal empat satu dua tiga empat apakah disini berubah nah otomatis berubah satu dua tiga empat tanpa harus kita nge-reverse loh tadi ya jadi ini website ini akhirnya sudah apa ya dia sudah menerapkan ayaks ya sinkronus sehingga data yang tampil itu real time tanpa harus nge-reverse oke kira-kira gambarannya seperti itu bagaimana kita menerapkan ajak request di view.js terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati